Anda kembali di AIN News Malam dan Pemirsa kita akan melanjutkan dialog bersama Bapak Bambang Hendroyono selaku Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak, tadi kita berbicara tindak lanjut implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait perhutanan sosial ini bagaimana? Sebagai mana yang saya katakan sebelumnya, kebijakan perhutanan sosial dengan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, itu menjadi sebuah kepastian hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, bahkan di dalam kawasan hutan. Kita semua sangat memahami mereka secara turun-menurun sudah berada di sana dan bahkan telah menggarap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya dan Alhamdulillah selama ini sudah diberikan akses legal demi kepastian hukumnya. Saat ini yang saya sampaikan tadi sudah 4,2 juta hektare yang dikelola oleh 870 ribuan KK dan sekitar 6,673 SK izin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK inilah kepastian hukum yang sudah diberikan yang kita sering kenal dengan akses legal. Setelah menerima SK, mereka sekarang juga tetap bersama pemerintah dalam hal ini, Kementerian LHK, untuk kita menjamin kepastian usahanya. Dan disinilah melalui kegiatan pendampingan, melalui kegiatan penguatan kelembagaannya, melalui kegiatan bantuan-bantuan atau fasilitasi, baik itu bibit, pohon, dan juga bantuan peralatan, mesin yang selama ini dibutuhkan, itu juga kita bisa berikan. Sehingga kita kenal dengan bantuan ekonomi produktif. Tidak hanya itu, untuk menjamin masyarakat yang telah memperoleh akses legal ini, pemerintah juga memberikan fasilitasi bantuan permodalan dalam kaitan dengan kredit usaha rakyat dan juga dibantu oleh BUMN perbankan. Mereka sekarang bahkan dengan fasilitasi kepastian usaha ini sampai sudah jaminan pasar. Nah, yang terakhir adalah kepastian mereka untuk kita berikan fokasi pendidikan agar terus dapat mengembangkan usahanya. Dan kita kenal dengan on farm di Ulu, dengan menanam pohon juga dengan agroforestry, dan juga dihirir pasar dengan off farm. Dengan demikian, ke depan, masyarakat nantinya juga diharapkan akan jadi pelaku-pelaku usaha dan bisa bergampingan dengan korporasi. Yang menjadi catatan kita di era COVID ini, ternyata produktivitas rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, jelas nyata hasil-hasilnya selama 6 bulan terakhir ini, produksi yang diperoleh dari kerjaannya mereka di dalam kawasan hutan, itu bisa menghasilkan yang namanya hasil hutan bukan kayu, yaitu madu hutan. Dan juga minyak kayu putih. Dan selama 6 bulan ini, untuk menjamin produktivitasnya rakyat, kita melalui APBN membeli produk-produk masyarakat. Jadi, produktivitas rakyat di saat COVID-19, mereka masih tetap bekerja dan menghasilkan produksi. Inilah yang menjadi kekuatan pemerintah. Ketika Undang-Undang CK ini kita dorong agar masuk dalam pasal. Sehingga kekuatan rakyat di dalam menjamin akses legalnya tadi, akan tetap berkelanjutan untuk membangun hutan dan untuk kesejahteraan mereka secara terus-menerus. Dan bahkan peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraannya. Ya, Pak Bambang, berarti kan bahasan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dapat menambah lapangan kerja dan memberikan keadilan. Tapi kan ada kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa kewajiban kawasan hutan 30% hilang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, Pak. Kalau kita lihat dari 12,7 juta hektare yang sudah kita alokasikan untuk masyarakat. Dan kita akan pertahankan itu kawasan hutan yang diberikan untuk masyarakat. Itu menjadikan bahwa kontribusi menjaga kawasan itu akan tetap terlihat. Karena pada dasarnya kawasan hutan itu dalam tata ruang itu juga seluas 120 juta hektare yang telah dilakukan pengukuan oleh pemerintah itu akan tetap kita jaga. Angka 30% yang selama ini didekati dalam Undang-Undang 41, sebenarnya kita dengan Undang-Undang 32-2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu, Kita menggunakan instrumen yang digunakan bukan lagi persentase, tapi instrumen yang diwajibkan dalam kaitan dengan ekoregien di seluruh Indonesia, kita menggunakan instrumen jahat lingkungan dan juga lingkat dengan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Inilah yang menjadi kekuatan kita sekarang ini seluruh Indonesia dalam melihat landscape. Tidak hanya kita bicara kawasan hutan, tapi juga bicara geofisik, dan yang paling pasti instrumen yang dipakai oleh pemerintah saat ini, Dengan Undang-Undang 32-2009 adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Dengan pembicaraan bagaimana kualitas air, bagaimana kualitas udara yang diharapkan tidak menasibatkan pencemaran lingkungan, termasuk tidak lagi kunding kutupan hutan atau land cover, sehingga pembicaraan kriteria batu kerusakan hutan, itu menjadikan pembicaraan instrumen daya dukung dan daya tampung menjadi sekuatan kita saat ini. Perlu Indonesia, sekarang sudah ada ekoregien yang menjamin daya dukung dan daya tampung air. Jadi melihatnya sekali lagi secara landscape, di situ juga kita jamin bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga lancar yang ada di kawasan hutan ini. Sehingga dengan melakukan kebiakan rehabilitasi hutan, restoranasi, restorasi, itu semua akan tetap menjaga instrumen 30% ini. Sekalipun tidak dihilangkan, hanya digantikan dengan instrumen daya dukung dan daya tampung, atau undang-undang 32, rinduan dan pengawasan. Baik, terima kasih Bapak Bambang Hendroyono atas penjelasannya. Semoga memang dengan adanya undang-undang cipta kerja dapat berdampak positif terhadap lingkungan. Dan pemirsa, polisi menangkap sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu dengan total 24 miliar rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya, usai cerita berikut.